Saya atas nama seluruh masyarakat mengguni daripada asyikun Indonesia ini menyampaikan dirkahayu Indonesia semoga Indonesia kekal abadi di dunia ini Saudara-saudara sekalian sebelum saya lanjutkan amanat pada hari ini saya persilakan saudara-saudara hadirin yang ada di panggung ini untuk duduk dengan selesah dipersilakan puji syukur terpanjatkan pada Allah SWT Tuhan yang mahasiswa yang telah mengaruniakan pada kita nikmat besar yang tak terhingga sebuah bangsa sebuah negara sebuah bangsa dan negara dan bahasa yang telah kita atui bersama Indonesia dari sejak kemerdekaan yang pertama yaitu 10 bulan 10, 28 bulan 10, 1928 sampai kemerdekaan yang korma diakui oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia 1945 tahunnya tahunnya dan Agus 10-nya serta 17 tanggalnya dan hari Jumat harinya telah dikarunakan pada kita oleh Allah SWT syukur syukur ya Allah kami ucapkan atas karuniamu kami menjadi bangsa atas karuniamu kami punya negara atas karuniamu kami punya bahasa darah-darah sekalian saya ingin mengajak pada kita semuanya memaknai kemerdekaan Indonesia kemerdekaan Indonesia ini harus kita maknai sebagai berakhirnya segala bentuk diskriminasi yang mengegang pilihan manusia untuk mengembangkan dirinya sekali lagi kemerdekaan harus dimaknai sebagai berakhirnya segala bentuk diskriminasi yang mengegang pilihan manusia untuk membangun dirinya dalam arti luas mengembangkan diri adalah membangun mengembangkan diri adalah membangun dan manusia Indonesia Indonesia adalah sasaran pembangunan manusia Indonesia menjadi pusat perhatian membangun adalah membangun manusia Indonesia membangun adalah menjadikan pusat perhatian manusia Indonesia mengapa sebab manusia Indonesia adalah pangkal dan manusia Indonesia juga menjadi ujung daripada pembangunan pangkal pembangunan adalah manusia Indonesia ujung pembangunan adalah manusia Indonesia saudara-saudara saudara-saudara membangun Indonesia di awali dari membangun sumber daya manusianya itulah pendidikan sebab pendidikan adalah wahana wahana membangun bangsa yang maju pendidikan pula menjadi wahana membangun bangsa Indonesia menjadi bermertabat pendidikan juga merupakan wahana membangun bangsa Indonesia menjadi sejahtera menjadi merdeka lahir dan batin pendidikan yang dilakukan di Indonesia semestinya yang mampu melahirkan jiwa merdeka pendidikan di Indonesia semestinya yang mampu melahirkan bangsa yang bersifat berdiri sendiri mandiri kalau kata pungkarno dahulu adalah berdikari pendidikan Indonesia semestinya melahirkan manusia Indonesia yang tidak tergantung kepada bangsa lain atau orang lain pendidikan Indonesia semestinya melahirkan bangsa yang dapat mengatur dirinya sendiri dengan seksama dan baik tidak menyontoh-nyontoh pada bangsa-bangsa lain kepribadian bangsa Indonesia telah terukir telah dicantumkan dalam dasar negaranya tidak perlu lagi menyontoh-nyontoh kepada bangsa lain itulah makna daripada bangsa Indonesia yang dihasilkan oleh pendidikan yang mampu mengatur dirinya sendiri yang mampu mengatur dirinya sendiri satu contoh demokrasi Indonesia telah tercatat di dalam dasar negara rakyatan yang dipimpin oleh hikmah kejaksanaan dalam kemusawaratan perwakilan perwakilan saudara-saudara inilah demokrasi Indonesia yang setiakala telah diterbitkan ditanamkan dijalankan yang kemudian bangsa Indonesia ini dengan pendidikannya melahirkan bangsa yang meniru-niru demokrasi orang lain sehingga lupa akan fungsi dirinya sebagai bangsa yang bermartabat yang punya pendirian yang mandiri yang punya demokrasi gaya Indonesia yakni demokrasi yang dipimpin oleh majlis permusawaratan rakyat hasil pilihan rakyat yang di sana dapat menghasilkan garis-garis besar haluan negara yang di sana punya mandat penuh untuk memilih presiden dan memberikan mandat penuh pada presiden untuk menjalankan garis-garis besar haluan negara yang dihasilkan oleh rakyat yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat itulah demokrasi Indonesia yang sejati yang hari ini hasil pendidikan Indonesia demokrasi menjadi demokrasi yang menyontok-nyontok para demokrasi bangsa lain darah-darah ini dari inti pendidikan Indonesia yang sesungguhnya oleh suami itu pendidikan hakikatnya adalah tujuan berbangsa dan penegara mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itulah makna pendidikan dari pendidikan ini membangun pendidikan ini akan tercipta membangun yang lain-lainnya bidang ekonomi bidang sosial budaya bidang pertahanan keamanan dan bidang-bidang lainnya dari pendidikan manusia adalah pangkal manusia adalah ujung itulah pembawa pembangunan yang abadi dan harus dididik seperti yang kita harapkan tadi sekian mudah-mudahan mendapat ufaat daripada apa yang telah disampaikan Indonesia Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Merdeka